Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirampati Allah SWT Ada beberapa yang bertanyakan Apakah ilmu asma sungai raja Jika lama tidak diamalkan Bisa hilang Ini maksudnya entah hilang ilmunya apa Hilang energinya gitu ya Jadi begini saudaraku Sejenis ilmu apapun Entah ilmu asma sungai raja Atau ilmu asma suryani Asma malaikat Atau berbagai ilmu Yang namanya ilmu Tentu kita berkomitmen Dengan sebuah laku tirakat Tentu kita harus Sanggup menjalannya dengan Istiqomah Karena kalau ilmu itu Tidak diamalkan ya akan melemah Bisa jadi tidak hilang Tapi melemah Ya sama Ibaratkan pohon ya Atau bunga atau tanaman Dia sudah jadi tapi kalau Tidak disiram Ya dia akan melayu Dan khawatirnya Akan mati Maka dari itu Anda yang ingin laku Spiritual Memang ingin Mengamalkan ilmu Alangkah baiknya Istiqomah Dan istiqomah itu Tidak harus Yang jumlahnya banyak kok Sehari sekali aja dibaca Sudah istiqomah Makanya Banyak dalil yang menyebutkan Al-istiqomah Khairun Min al-fiqaroma Jadi sebuah perilaku Satu tapi istiqomah Itu lebih baik Daripada seribu Keramat Seribu karoma Makanya laku ilmu itu Jadi Berkah Berbuah Bisa sekti Karena laku istiqomah Nah Itu yang harus digarisbawahi Ada alternatif lain Solusi lain Bagi Anda yang mungkin Merasa dirinya Sulit untuk istiqomah Atau tidak sanggup Melakukan laku tirakat Dengan rutin Yaitu Anda bisa Menggunakan Wasilah Sarana Spiritual Yang sudah jadi Atau sarana Olah batin Yang sudah jadi Atau Wasilah-wasilah Yang sudah diberkati Oleh seorang guru Misalkan Anda bisa berwasilah Dengan kalung Ayat kursi Dari saya Anda tidak harus Istiqomah Mengamalkan Ayat kursi Tapi mendapatkan Barokah Dari ayat kursi Dengan wasilah Kalung ayat kursi Atau misalkan Anda ingin Ada wasilah Ada zikirnya Tapi mudah Diamalkan Dan juga ada Wasilahnya Contoh dengan Tasbih Karoma Abbar Dari saya ini Ada zikirnya Mudah Sangat pendek Tapi juga Bisa dijadikan Wasilah Nah Kembali diukur Kepada diri kita Insya Allah Bagi Anda yang mungkin Merasa punya gangguan Gaib Merasa Disantet Atau Anda merasa Orang tidak suka Sehingga mengacau Diri Anda Keluarga Anda Ada atau usaha Anda bisa Menggunakan wasilah Kalung ayat kursi Atau dengan zikir Dan tasbih Karoma Abbar Dari saya Insya Allah Hajat-hajat kita Akan dimudahkan oleh Allah Nah Termasuk Anda merasa Diganggu Secara gaib Allah akan berkahi diri kita Semoga sehat selalu Dimudahkan Hajat kita Amin Saya Kang Maslan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton